Ya selamat sore Bang Henry Selamat sore, apa kabar? Ya baik Bang, kita langsung aja nih Bang Hensat Semalam di acara zikir dan doa kebangsaan nih Presiden Jokowi meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia nih Bang Dia bilang dia menyadari kalau diadaan Wapres Maruf Amin Tidak dapat memenuhi seluruh harapan semua pihak lah Nah kalau dari kacamata komunikasi politik nih Bang Hensat Gimana nih Bang Hensat melihat permintaan maaf Pak Jokowi nih Bang? Wah sangat positif ya Dia menjadi negarawan yang lama sekali sebetulnya kita rindukan gitu ya Dengan meminta maaf itu kan artinya dia menyadari beberapa kesalahan-kesalahan Kemudian kekurangan-kekurangan dia ya Selama ini gitu ya Ya janji-janji yang mungkin meleset dari jauh dari dia tepati Atau sedikit lagi dia tepati Yang jelas semangat meminta maaf itu Membuat saya terutama ya dan banyak orang mungkin melihat Pak Jokowi Kembali lagi sebagai sosok seorang manusia Karena sebelumnya kan kita berkonotasi atau mempersepsikan Pak Jokowi ini pengen jadi raja gitu Dan dengan meminta maaf Ya dia nampaknya sudah kembali turun lah Dari kerajaannya sana dan bersiap untuk jadi rakyat Ya saya memaafkan Ya kan kita harus menyambut itu kan Ya kita maafkan Pak Jokowi gitu ya Dengan segala kekurangannya Tapi itu bagus banget Sehingga ya dia memang citaranya kembali ya Mudah-mudahan memang tulus ya Dilaksanakannya itu Tidak apa namanya Tidak setengah hati gitu Tapi memang benar-benar Ini saya meminta maaf Dalam rangka Sebagai seorang Indonesia atau seorang warga negara Yang tak luput lah dari kesalahan itu Bagus Ya bang Lalu apa makna simbolis Pak Jokowi Memilih acara zikir dan doa kebangsaan ya bang Untuk meminta maaf Kalau kita lihat dulu SBI juga pernah melakukan yang sama Tapi saat pidato kenegaraan terakhirnya di DPR bang Ya gak apa-apa Ini kan ada momen-momen tertentu Mungkin banyak sekali Masyarakat Indonesia yang sedang menyoroti Pak Jokowi ya Kehadiran Mas Gibran sebagai Wapres Mas Kaisang yang disaksusnya juga sedang disiapkan Tapi kan the ultimate-nya ya Tentang IKN dan kemudian ekonomi ya Yang memang saat ini tidak dalam kondisi yang baik gitu Maka memang momentumnya ada Buat Pak Jokowi untuk meminta maaf Karena terutama beberapa harga barang Yang memang nampaknya melambung tinggi lah Kira-kira gitu Ya bang Tadi abang bilang dengan permintaan maaf Jokowi Berarti Jokowi sadar dia salah Kemudian dia kembali jadi manusia Sudah tidak seperti raja lagi Seperti apa yang dilihat selama ini Nah kalau dari permintaan maaf yang kemarin disampaikan itu bang Apakah sebenarnya Pak Jokowi ini Ya masih pekalah dia terhadap isu-isu yang ada di masyarakat bang Ya dia menengarkan lah Mungkin ada beberapa Orang-orang dekatnya yang memberi masukan juga Sudahlah Pak kita minta maaf saja kan ini sudah tinggal Oktober Gitu ya saya yakin juga rakyat Indonesia Maafkan dia lah rakyat Indonesia itu kan baik-baik Mudah memaafkan gitu ya Mudah lupa juga gitu Suka nostalgia Jadi hal-hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini akan diingat sebagai Sesuatu menurut saya yang memang positif gitu Rakyat Indonesia ya akan memahami itu Ya mudah-mudahan setelah meminta maaf ini Gak ada hal-hal lain juga kan Pak Jokowi juga selain itu kan dikenalnya sebagai orang yang sen kiri tapi bewa kanan ya Mudah-mudahan gak ada lagi nih Ya itu udah bagus lah dipertahankan aja Karena apapun itu kan rakyat itu selalu menghargai dan menghormati Presiden dan mantan Presiden Jadi walaupun Pak Jokowi sudah tidak lagi nanti jadi Presiden Saya yakin penghormatan itu masih ada Dan rakyat Indonesia pasti akan terus-menerus menghormati dan menghargai Pak Jokowi sebagai Sosok Presiden ketujuh ya Ya bang selain minta maaf nih Apalagi kira-kira yang harus dilakukan Pak Jokowi ini Supaya permintaan maafnya selaras dengan tindakan dia bang Yang gak belok-anan belok kiri tadi bang Soalnya sisa masa jabatan ya bang Ya menurut saya apa yang dia bisa wujudkan dia wujudkan lah Terutama dari sisi ekonomi ya Ini kan banyak yang tidak bagus secara data ekonomi Baik itu harga-harga sembako Kemudian apa namanya I-Core kita yang juga tinggi yang menyebabkan Sehingga tidak terlalu baik kondisi ekonomi kita Nah itu menurut saya yang harus diwujudkan ya Dan Pak Jokowi kan waktu itu juga mengatakan Dia ingin sekali Apa namanya Memerangi korupsi Dengan Mendukung Kekuatan penyidikan lah dan lain-lain Ini kan lagi ada dalam prosesnya nih sekarang Pemilihan komisioner KPK gitu ya Yaudah dia buktikan gitu Jadi yang masih sempat dia buktikan ya Dibuktikan gitu Termasuk juga kembalinya ranah demokrasi Nah ini Pak Jokowi kan menarik juga Dia sempat proteksi kok kok Indikator demokrasi kita turun Padahal Presiden Setiap hari dihujat Dimarahin ya kan Indikatornya gak itu aja gitu ya Termasuk Salah satunya kan Kalau dalam bahasa hukumnya ini termasuk Apa ya Hal-hal yang ada kaitannya dengan Demokrasi itu sendiri Pelaksanaan demokrasi Kemudian Nepotisme dan lain-lain Jadi kalau ditanya Indikator demokrasi ya termasuk Namun tidak terbatas pada Hanya presiden yang dikritik oleh pemerintah Presiden yang dikritik oleh Rakyatnya sendiri Bukan hanya itu indikator demokrasi Nah Pak Jokowi punya kesempatan untuk itu Caranya gimana Yang menghilangkan demokrasi siasat Dalam Proses pendaftaran pilkada misalnya Sehingga Semua orang Atau semua Penginan rakyat itu bisa terpenuhi Tidak seperti sekarang kan nampaknya Gara-gara demokrasi siasat Maka ada beberapa tokoh Yang punya elektabilitas tinggi Justru Agak kesulitan Untuk mendaksakan diri sebagai Kontestan di pilkada gitu Jadi ya Ada apa yang bisa dia lakukan Ya lakukan lah Masih ada waktu gitu Jadi Minta maaf ya Tapi hal-hal yang bisa dibujudkan Silahkan dilaksanakan dan dilakukan gitu Tapi yang jelas Yang ingin saya garis bawahi adalah Rakyat Indonesia terbiasa Menghormati Menghargai Presiden dan mantan presiden Jadi Pasti akan dijaga juga oleh seluruh rakyat Gitu kira-kira Ya bang Kalau rakyat Tadi pasti menghargai Menghormati Mantan presidennya Kalau bang Enshat nih 10 tahun kurang 3 bulan Pak Jokowi menjadi Pemimpin kita bang Kalau abang Mau kasih nilai bang Kira-kira berapa nilai Pak Jokowi Dalam 10 tahun kurang 3 bulan ini bang Ya Saya akan kasih antara 7 dan 8 lah Itu ruangan untuk 3 bulan lah ya Bisa dapetnya 8 Nanti usai pemerintahan selesai Tapi bisa juga 7 Tapi saya gak akan kasih angka 11 lah Baik banget Oh 8 dari 10 ya Ini tolong dijelaskan nih 8 dari 10 Jangan sampai kemudian 8 dari 100 Gitu Enggak-enggak Ini bagus kok 7 atau 8 Dari skala 10 Jadi itu yang akan saya berikan Kepada pak Jokowi Oke Kita tunggu nanti Pembuktian pak Jokowi Soal nilai dari bang Enshat nih Kalau 3 bulan ini Ada tindakan-tindakan yang Harus dipenuhi Kemudian dia jadi 8 ya bang Enshat ya Siap Thank you Oke thank you bang Enshat Terima kasih Salam sehat Salam sehat